Prosesi pengukuhan komunitas binaan Meri Marwati, Ketua Umum Komunitas Jambi Cerdas, sekaligus penggagas komunitas ini dilakukan di ruangan meeting kota-kota Jambi. Acara dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi, seperti Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Jambi Asnawi AB, Kepala Biro Kesramaset Da Kota Jambi Amsyar Nedi yang juga sebagai pembina, sejumlah pejabat kota Jambi serta sejumlah pejabat Pol Da Jambi dan jajaran juga hadir dalam kesempatan ini. Kepengurusan KJC dan KKJC dengan Pelindung Gubernur Jambi dan Rem 042 GAPU, Kapolda Jambi ini dikulukkan untuk periode 2018-2023. Komunitas Jambi Cerdas ini didirikan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sedangkan kartuni komunitas Jambi Cerdas terbentuknya pada tanggal 23 November 2018. Kanggotaan komunitas terdiri dari para ibu-ibu atau para wanita-wanita cerdas. KJC maupun KKJC memiliki program-program jangka panjang dan jangka pendek sesuai momentumnya dan bidang organisasinya yang meliputi bidang sosial dan agama, bidang pendidikan dan olahraga, bidang pemberdayaan perempuan, bidang hukum dan ham, bidang kesenian dan budaya yang semuanya telah dikemas dengan baik. Untuk menjalankan visi dan misi KJC dan KKJC, lebih lanjut Meri menambahkan kunci kesuksesan sebuah komunitas cukup simpel, karena yang menjadi modal utama adalah dengan kekompakan semua pengurus dan anggota. Jika hal itu terwujud, tidak ada alasan komunitas semakin besar dan sukses. Dengan persatuan dan saling menghormati, kita jalis silaturahim. Kepala Kesbangpol yang membina semua ormas, buatlah organisasi yang seperti ini, yang betul-betul mengarah kepada tujuan negara kita ini, yang tidak terlepas dari empat pilar. Pilar pertama, Pancasila, Undang-Undang Asam 45, Bineka Tunggalika dan EKRI. Nah empat ini harga mati, apalagi menghadapi sebentar lagi Pilpres 2019 dan Pilek 2019. Tentunya kan diharapkan dengan pemilih yang cerdas, seperti yang tadi yang diarahkan oleh ketua tadi. Pertama sekali, mewakili Bapak PLT Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Paruri Umar M. Buhum. Kami mengucapkan selamat kepada pengurus komunitas Jambi Cerdas dan Kartini Komunitas Jambi Cerdas. Jadi ada dua komunitas yang dikukuhkan dan dilantik pada hari ini. Dengan harapan, dengan pelantikan dan pengukuhan komunitas ini, kita mengharapkan wanita-wanita yang ada atau perempuan-perempuan yang ada di promisi Jambi ini bisa bergabung di KJC ini untuk ikut memberikan masukan sehingga Jambi Tuntas 2021 bisa segera terwujud. Saya, Ketua Umum Komunitas Jambi Cerdas dan Kartini Komunitas Jambi Cerdas, mengucapkan selamat kepada pelantikan dan pengukuhan pengurus komunitas Jambi Cerdas dan Kartini Komunitas Jambi Cerdas yang hari ini tanggal 22 Desember 2018. Semoga semua kepengurus yang hari ini sudah dilantik dan dikukuhkan bisa bekerjasama bersama dengan para pembina, para wanhat, dan semua pengurus serta para masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Komunitas Jambi Cerdas! Smart Smart Yes! Tian Cencen, Jek TV melaporkan. Sampai jumpa!